US menyetop semua private laboratorium untuk mempelajari COVID-19 5 4 3 2 1 dan close the door Oke, saya ingin berbicara tentang COVID-19. Anda ingin berbicara tentang COVID-19? Ya Anda pasti? Ya, as long as my knowledge. As long as your knowledge, ya. Jangan minta saya untuk berbicara tentang apa yang terjadi, kenapa, apa yang terjadi. Ya, tentu saja saya tidak akan berbicara tentang itu. Ini kan COVID-19 masih banyak orang yang tidak percaya bahwa disis ada. Ya Ada orang yang mengatakan bahwa It is fake, bohong, penyakit yang tidak ada. Ini adalah sebuah flu. Ya. Atau konspirasi pemerintah dan semuanya. Saya membicarakan konspirasi mengatakan bahwa bukan disananya, tapi saya mengatakan konspirasi bahwa ini dibuat atau tidak dibuat. The COVID-19 itself. Bukan ada atau tidak ada. Apakah Anda pikir itu ada atau tidak ada? COVID-19 adalah virus. Bentuknya beda-beda. Dulu ada flu burung. Ini adalah corona, basically. Dari artikel yang saya baca. Ya. Tapi yang pasti penyakit itu ada. Corona ini ada. Itu bisa membunuh Anda. Kalau Anda tidak peduli. Ya. Saya melihatnya sendiri. Tapi. Bahwa itu. Apakah dibuat? Kan ada isu begitu. Ya. Bisa jadi. Kita tidak tahu. Saya pikir. Saya pikir. Logiknya saya pernah baca artikel. US menyetop semua private laboratorium untuk mempelajari COVID-19. Tapi di Wuhan masih jalan. Katanya seperti itu kan. Lalu. Tapi Wuhan lab ini juga dibiayai Perancis, dibiayai Amerika. So. The. The. The scientists. The academicians. Maybe the country. The state. Also want to experiment. We don't know. But. Naturally. This is a natural virus. Maybe not anymore. Karena kan menjadi varian-varian baru. It muncul baru. And people. It's a science. Science is. 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 The development of human being. To go better. Actually on the humanity side. Tapi persoalannya. Human juga. Many ambitions. Many interests. Many greed. And they. They use it for. Other thing we don't know. So. They. They say can be bioweapon. But then it goes without. Anyone want to use it. It's already spread there. It's already spread there. Yeah. Possible. I think it's. I think it's. Uncontrollable. Meat virus. I think. I don't know. I mean. It's maybe was an experiment. I think. Yeah. In my. In my opinion. Maybe somebody. The scientists who found it. Or who make that. Or who. Who doing it. Was thinking more into. Science side. To develop. The anti. Of protection. For people. Yeah. Same kayak gadget. Program. To protect from the virus. You have. Anti virus. You have to try. To attack. Yeah. Oh. What is the. Attack this. That's how they work. That's how they sell. Their product. So you have. An advanced. Arm. An advanced. An advanced. An advanced. Weapon. To. Make possible protection. When the attack comes. So you're talking about. Something. This is something like. A war. Like. If there is a war. It's probably made up. Because someone can sell. Guns. And weapons. Maybe someone can sell virus. It's also possible. But. Do this. Are spreading. Corona. In purpose. I don't think so. Maybe it was a leak. Or it was. A coincidence. And then. Cannot control anymore. This virus is dangerous. But I do more believe. This article. The article. That I ever read. It's. Minta. Pemerintah. America. To. Meminta. Seluruh lab. Untuk berhenti. Mempelajari. Virus ini. Mungkin. Karena mereka tahu. Ini. Very dangerous. Dan. Tidak semua lab. Boleh. Mempelajari. Sesuatu. Yang berbahaya. Kan. Harus. Betul-betul lab. Yang. Very well. Protected. Scientistnya. Juga. Ilmuwannya. Juga. Mesti. Yang disiplin. Mempelajari virus. You. Tidak. Disiplin. Dalam. Protection yourself. It's also. Can. Infect you. More possibility. Yeah. Study is. Going on. Kan. Biden. Biden minta. Seridiki. China. Menolak. Yes. Politik wise. Rumors. Atau. Tuduhan. Yang nuduh juga tidak direk. Yang merasa dituduh. Sudah mendukung. But. The important is. Sekarang masyarakat kita harus disadarkan. Itu ada. Ya. And do you think vaccine works? Vaccine is protect for the worst. I think. With the time. Varian ini kan muncul macam-macam. Efficasinya juga berbeda-beda. Ya. Tapi saya melihat dari lab kecil kejadian di rumah. Karena. Orang yang tidak vaksin. Itu. Symptomnya lebih parah. Oke. Dan recovery-nya lebih lambat. Oke. Itu. Saya tidak tahu penelitian dokter. Tapi ini. Because I watch myself. Sejak 2. Sejak 5 Februari 2019. Eh 2020. Rumah kita itu sudah pakai protokol. Pembantu tidak boleh pegang. Hana yang staff di luar. Ada ring 1, ring 2, ring 3. I'm learning. Ya. But the family still. Masih kena juga kan? Ya. Karena pada saat mau lockdown. Saat Delta meraja lela. Ada satu yang mencuri-curi pulang. Tidak ngomong. And itu sudah ada di kampung. Kampung bawah. Nah tapi dari Symstom. Dari totalnya itu semua 23 orang. Susir Pangandaran. 11 itu di rumah saya. Dan sebelah sini langsung saya tangani sendiri. Dan sebelah sini ini keluarga? Ya. Cucu. Cucu 2. Anak 1. Menantu. Nadine kena nggak? Nadine nggak kena. Nadine nggak kena. Nadine cuma dapat Symstom dari vaksin. Agak panas. Tidak ada COVID-19. Tidak ada COVID-19. Tidak ada COVID-19. Tidak ada 11 orang. 11 orang. 4 membantu rumah tangga. 3 asisten pribadi. Jadi saya melihat dari mereka. Tapi, sorry. Anda, posisi ibu itu di tengah-tengah mereka atau Anda pergi? Tidak. Saya di dalam mereka. Anda di dalam mereka? Ya. Tidak. Kalau yang pegawai kantor kita isolasi di hotel. Ada kita punya kayak hotel kecil di dalam kompaun. Kalau yang anak-anak kan di rumahku. Kenapa ibu tidak memilih untuk mengisolasi diri sendiri keluar dari rumah pada saat itu? Pada saat cucu yang 5 tahun kena. Saya pikir saya akan hibahkan untuk memastikan dia sembuhkan. Tapi ibu tahu juga bahwa kemungkinan ibu kena juga. Memungkinkan kan? Ya, tapi terlalu lama. Karena mungkin terlalu lama. Ibu sudah di dalam kesehatan saya. Jadi, saya hanya menonton. Jadi, kita melihat selama berapa minggu itu. Nah, recovery-nya itu saya lihat yang tidak vaksin itu lebih lama. Yang vaksin itu hari ke-7, hari ke-8, tidak apa-apa. Ya, cuma kita kan tidak tahu obatnya apa. Saya hanya memastikan mereka karena infus tidak ada, rumah sakit tidak mampu kirim ke rumah. Karena penuh juga di rumah sakit. Ya, saya minum mereka paksa minum oralit. Minum oralit? Ya, oralit untuk biasa. Kalau di hari kan kasih oralit. Mereka tidak minum antivirus, antibiotik, dan lain-lain? Hari setelah panas tiga hari tidak turun, saya terpaksa kasih Ivermectin. Ivermectin? Ya. Oke. Jadi, tiga tablet sudah. Tiga tablet, oke. Tidak terkasih vegan. Ada yang tidak minum, itu sampai 14 hari baru sembuh. Saya, itu adalah eksperimen. Ya, Ivermectin sendiri juga eksperimen. Masih eksperimen. Tapi, saya menemukan itu setiap hari, mereka sudah lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Tidak ada penuh lagi. Berhenti penuhnya. Nah, yang paling kecil lima tahun, saya takut mau kasih Ivermectin. Saya ingat. Dulu, aku kecil dikasih kombantrin. Jadi, gue kasih kombantrin. Ini mah menjadi eksperimen sendiri artinya. Ya, dengan logik. Saya taruh logik. Parasit, ya sama, parasit. Ya, oke. Coba. Jadi, kalau aku salah, ya apa yang bisa kita lakukan? Tapi, semua 26 orang-orang di Susi Air survive? Semua recovery. Semua recovery, oke. Lalu, setelah itu, kita satu bulan kemarin, kita ronsen semua. Ada empat yang punya suspek pneumonia. Ada yang baru suspek. Ada yang aktif. Yang aktif langsung treatment pneumonia. Jadi, aktif tuberkulosis langsung di-treat. Oke. Ini menurut aneh nggak ya, Bu? Belakangan ini tuh beda sekali kejadian covid yang saat ini dengan covid yang awal-awal. Bedanya begini. Orang-orang yang meninggal itu adalah orang-orang yang... Tua. Tua. Oke. Mungkin karena yang tua-tua udah divaksin. Mungkin. Mungkin ya. Saya nggak tahu. Tapi yang paling beda adalah begini. Orang-orang yang meninggal di awal-awal itu adalah orang-orang yang... Saya nggak tahu personally. Ya. Benar. Dan kemudian begitu masuk ke Delta. Kawan kita. Yang satu loh. Ya, 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 ya. It's come close to you. Ya. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Jadi kalau yang pertama itu, saya tuh gini masih... Oh, really? Karena saya nggak tahu. Ya, karena... Ya, bulan Mei itu... Saya kena Pak Netta Pane itu langsung... Oh. That's close. Terus Pak Almarhum, Pak Riki Rahmadi juga. Itu Kamis kita masih ada di grup. Saya lihat dia, ya. Hari Sabtu. Minggu orang-orang beliau meninggal. Tiga hari. Ya, ya. Dan orang-orangnya makin dekat ke kita. Ya. Makin dekat ke kita. Dan akhirnya di rumah kita. Akhirnya di rumah kita. Iya. Dan kamu masih nggak mau percaya. Kita harus percaya. Itu di sana. Ya. That... You can... You can believe it is not virus natural. That's okay. It's allowed not to believe that. Ya. It's two different things menurut saya. Ya. Tapi kalau existence itu... Ada. ...membahayakan kita, itu harus... Pakai saya kemarin ngomong begini. Kalau gini lah. Saya bilang, kalau mau ngomong konspirasi sebagai perdebatan asik, oke. Tapi kalau Anda mencoba untuk membuat masyarakat tidak... Tidak aware dengan virus. It's something wrong. It's a criminal. It's a criminal. You want to talk about conspiracy, talk about conspiracy. It's two different things, saya bilang begitu. Saya mengatakan gini. Let's assume that the Covid nggak ada, saya bilang. Ya. Saya kena. Ya. I got bad I see talking. In 3 days, Bu. Kerusakan paru dari 30 ke 60. So, if there is no Covid, oke. Hmm. Tapi there is a virus that is very dangerous. Ya. Name whatever you want. And not see them. Ya. And they are just in you. Yes. Name whatever you want. And solo you alive. Ya. Dan yang meninggal sudah orang dekat. Dulu, Bu. Pada saat yang awal pertama. Awal pertama. Gue mikir begini. Ah, you know what. Bullshit. Karena orang yang meninggal like far away. Terus kita nggak ngerti apa-apa. Sama sekali nggak tahu apa-apa. And then prokes juga pada saat itu belum. You know, pejabat-pejabat aja pada saat itu masih ngomong. Ah. Makan lontong juga sembuh. You know. Right. Jadi kita masih bergusat. And now. Shit. Ya tapi. Tapi mereka mengingatkan untuk tidak pergi ke Singapore Airshow. Mereka tahu ini serius kan. Pejabat tingginya tidak boleh pada pergi kan. Lalu ada Singapore Airshow. Ya, ya, ya. Itu 6 Februari 2020. Jadi, sesuatu yang menghubungkan di sana. Itu tidak menggantikan. Dan tidak menggantikan. Dan tidak menggantikan. Dan menggantikan. Tapi kalau menggantikan. Misalnya nih. Assume. Kita nggak usah ngomong Indonesia lah. Negara apa gitu. Dia menggantikan. Bukan kayak itu memberikan ketakutan kepada masyarakat juga. Kadang lebih baik. Karena mereka sediakan. Tapi mereka bisa jadi riot. Tidak. Komunikator yang baik. Mesti dapat. To put on the table. And show to the people. Here it is. Saya ingat kejadian tsunami 2006 di Pangandara. Itu sebetulnya kita sudah dapat peringatan. 7 menit setelah. Setelah terjadi gempa. Ada peringatan akan ada tsunami. Oke. Tapi diputuskan untuk tidak mengumumkan. Because? Ya takut orang panik. Saya bilang orang panik lebih baik itu. Mereka bisa lari dari pingin panik. Seenggaknya yang meninggal yang. Potong kaki kalau ke blusuk-blusuk toh. Mereka bisa ribut. Kan sudah ada kejadian tsunami 2004. Panik lebih baik. Kalau ada beberapa hal. Di mana panik itu lebih baik. Menurut kejadian. Karena mereka lari. Kalaupun jatuh. Ya kaki saja mungkin. Ke pelintir. Ke seleo. Tapi mereka punya waktu. 10 menit. 7 menit adalah waktu yang panik. 7 menit adalah waktu yang panik. Ya. Untuk orang untuk lari. Ya. Cukup untuk lari sekitar 200 meter. Ya. Karena antara hidup dan mati itu adalah saat. Ya. Jadi 7 menit. Karena tsunami datang 15 menit setelah. Oh. Jadi dalam 7 menit kita tahu tsunami akan datang. Tidak. Tapi seseorang memutuskan. Tidak beritahu. Tidak beritahu. Jadi saya sangat marah. Pangandaran adalah 1,600. Oh. Dan mau marah lagi. Seminggu kemudian ada. Ya. Kita kan rumah sakit yang paling dekat kelas C di Banjar. 67 kilometer. Amputasi tidak bisa. Lalu ada. Ada rumah sakit USS Hospital di Nias. Kalau itu diperbolehkan ke Pangandaran. 3 hari sampai 4 hari perjalanan. Dan kita tinggal bawa pakai perahukan ke laut. Untuk orang-orang di amputasi itu. Tidak boleh. Karena waktu itu bukan bencana nasional. Jadi ada bantuan pun. Gara-gara klasifikasi bencana. Tidak bisa datang. Jadi gimana akhirnya? Ya akhirnya di Banjar. Nunggu. Ada yang dibawa ke Bandung. But it's difficult for people. Ya saya mencoba semampu saya kan. Ya. Mereka tidak punya uang. Tidak punya apa. Ya udah saya kasih. Kasih makan untuk tunggu keluarganya yang mau di amputasi. Yang tidak bisa di Banjar bawa ke Tasik. Tasik bawa ke Bandung. Padahal ada USS hospital. Navy hospital yang di MIAS bisa dibawa. Aku minta pertolongan sama Pak Kuntoro. Tapi karena gubernur memutuskan itu bukan bencana nasional. Bantuan asing tidak boleh masuk. Ya kadang-kadang hal-hal seperti itu. Tapi kan rakyatnya sendiri gini Bu. Kalau Ibu ngomong kayak begitu ya. Kayak pemerintah memutuskan PPKM. Ini kan seperti pisau dua mata pisau kan. It's good. But again some rakyat merasa sengsara gara-gara PPKM ini. Ya sebetulnya kalau programnya jelas. Ada istilahnya bantuan untuk masyarakat. It can work. Yang kemarin di korup itu. Ya korupsi is always big problem in anything. Dan I think the biggest challenge untuk kita Indonesia adalah korupsi. If we cannot manage this to shrink, to decrease. It's gonna give another trouble to the country economy. Karena kalau korupsi terlalu banyak di mana-mana. Then become like budaya baru. Jadi terbiasa ya? Terbiasa. Ya politik dinasti juga menjadi biasa. Kita kemarin baru ternyak kan. Bupati Probolinggo rupanya dulu suaminya terus istrinya kan. Tapi kalau kita kontrol lagi. Semua banyak kepala daerah. Ya begitu. Ya ada ex-wife, father to daughter. And then more than that. The uncle, the auntie, the cousin, the nephew. Ada di TPR, ada di TPD, ada di. Ada di tempat. Jadi itu dikontrol oleh sebuah keluarga. Keluarga, ya. Jadi misalnya kita hitung kabupaten kita tuh ada 454 atau 500 kabupaten Indonesia. Jadi dikontrol oleh kurang lebihnya 500 keluarga. Ya. Ya. Sekarang banyak anak gubernur mana jadi anggota DPR di Jakarta. Terus istrinya jadi anggota DPRD di provinsinya. Ya. Terus omnya. Terus omnya. Saya pikir ini sangat kecil. Ya. Jadi ini akan menjadi persoalan besar pada saat korupsi tidak diatensi. Anda faham? Ya. Karena sudah dikontrol oleh keluarga Anda sendiri. Oke. Dan kemudian limitlessnya tidak ada karena korupsi misalnya tidak terlalu. Apakah karena hukumannya ringan? Atau tidak berat? Ya. Ya. Bukan berat dan ringan. Bahwa itu di address dengan benar. Di address dengan benar. Udah. Udah. Kompo. Apa strukturnya itu sudah. Sudah. Korup. Korup. Ya. Karena kan around family. So. Lalu yang kedua. Tidak ada. Tidak ada enforcement yang. 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 Kuat. Kuat. So. Kalau apa. Bahasa anak-anak jalanan di delapan enemin. Atau dikurangi. Di discount. Whatever you call it. People token. Ya. Akhirnya. Ya. Ya. I'm scary. The wealth. Spread pemerataan. Itu akan. Akan challenge. Ya. It already is. Ya. I feel that. Ya. I see that. Ya. So. You think. Ketika ada seorang koruptor yang tertangkap. What is the punishment? Ya. It should be. Make them enough to. To show to other. To not doing it again. Ya. Ya. Tapi itu harus menjadi kampanye. The whole nation should campaign. That corruption is bad. Saya gak percaya bahwa itu akan berjalan. Gak akan berhasil. Kalau kita mau bicara kampanye. There is a campaign for non-smoking. There is a smoker who still smoke. They don't care. The corrupt will not care about the campaigns. Who cares? Ini harus dari atas. Top down. And the whole. The whole structure. Itu berbicara hal yang sama. Korupsi is no. Harus sama. Dari atas. By example. Jadi seperti. Oh ya. Semua orang punya rights. To be. To be in power. To be in politisi. To be in politik. To be whatever. You want. You talk about rights of people. Semua boleh. Ya masa. Karena saya. Pejabat. Terus anak saya tidak boleh jadi pejabat. Ya boleh. They. They use that. Ya ya ya. But. It's become like. Like a normal the whole. Apakah kita akan membenarkan. Untuk. Bahasa. Itu rights of everybody. Ya ya ya. Ya. Lagi. Kayak tadi. Antara law dengan logic. Dengan heart and feelings. Common sense lah. Common sense ya. Pantes enggak sih. Gitu loh. Boleh mah boleh. Ya. Secara hukum mah boleh. Boleh. Secara. Keadilan hukum. Ya. Boleh. Tapi secara. Keadilan. Keadilan. Ya. Itu yang dinamakan sosial toh. Ya. Keadilan apa ya. Ya. Keadilan sosial. Dalam pantasila kita. Ada keadilan sosial. Secara keadilan sosial. Itu kan tidak spread wealth. Ya. Spread opportunity. So. You only can become bupati. Kalau you datang dari keluarga bupati misalnya. Ya. You have more opportunity. Kalau you datang dari keluarga bupati. So. That's mean the system. Belom. Sempurna. And suring. Ya Pancasila tadi kan keadilan sosial. The same opportunity for everybody. Yes. But. Kita kan. Tapi gini. Bukankah memang ketika seseorang lahir di satu tempat. They have privilege. Yang gak bisa kita tutup mata. Oh yes. The privilege is bring also obligations. Oh. Okay. And honor to it. And what? And honor. And honor to it. Yeah. You. Oppositions. A power. Is not just rights. To lead and to command. But it's also honor. To serve for the people. And that has to be there. And this is missing sometimes. So. Ya kalau begitu artinya. Privilege is bring you. Artinya is a personal. Problem. Artinya. Bah gimana. Saya pikir kita sekarang ini. Miskin keteladanan. Contoh. Ya. A good. A good. A good. Example. Favoring to people. Favoring to. Sesuatu yang ber. Pekerti gitu loh. Pekerti apa. I don't want to talk moral. Because. The people will. Eh. What's moral. You. You be. It's pekerti. It's. It's something that. Ensuring. People. Manor. 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 Social. Manor. Become a mata. Kepekaan mungkin ya. Peka terhadap. Situasi. Ya manor. Manor. Childhood. Manor. Ini tuh pantas. Tidak pantas. Apakah siapa bertanya baru asе lah. Ya kalau itu kan artinya. Ajaran dari orang tua, dari pemimpin. Dari contoh gitu kan. Iya iya. 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 Etc need. It's need the social. Kamunitas harus. Terus. Harus berpikir untuk. Untuk. Kita memulai lagi. ました. Anda memasuki diri kamu. dalam perusahaan korup tersebut. Kenapa? Karena... Saya belajar dari ibu bapak saya, mungkin itu tentang kecil. Tapi kan, itu adalah pekerjaan pemerintah. Itu untuk menghormati juga. Seperti kita sekarang, kadang-kadang aku pikir ya, dari pengalaman ini, anak-anak aku kendol gede-gede. Nadine pulang dari luar, masuk kerja. Aku suruh coba kerja di SUSI-R. Dia mempunyai waktu yang sangat sulit. Karena sistem kita di lapangan, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari di luar. Transparansi, pemerintah, senjata, honest, straightforward. Kita kirim anak-anak kita keluar supaya mendapat pendidikan lebih baik. Dan bisa menjadi global, bagian dari global komunitas. tapi, kembali ke sini, dengan sistem yang ada di sini. Beda aja udah ya. Ya, dia frustasi kan. Jengkel dia banyak-banyak. Ya, kadang-kadang aturan kita juga, ya kita cerita contoh tentang Covid misalnya. Kita mau medifact pasien Covid. Cuma contoh, aku punya contoh. Saya pikir harus jadi perhatian kita semua. Ketika kita membuat regulaan. Ada pasien, minta dijemput dari, misalnya Sampit ke Surabaya. Nah, kita pesawat ada dari Jakarta. Tapi, kita tidak ingin menyerah orang yang sakit. Kita mau kasih yang terdekat. Misalnya dari Surabaya ke Sampit lebih dekat. Waktu itu, karena saking padatnya, bulan Juli sangat tinggi. PCR juga susah yang langsung jadi. Jadi, pilot harus terbang ke persyaratan harus ada PCR. Dan harus negatif. Untuk jemput pasien Covid dari Sampit ke Surabaya. Jadi, Covid protokol dipakai. Biasanya ada babelnya, pasiennya di dalam babel. Pilot pakai APD. Tapi, tanpa PCR, Pak. Pilot kita tidak terbang. Tapi, sekarang saya tanya. Esensinya apa? Untuk pilot dan dokter harus negatif Covid pada saat harus menjemput pasien Covid. waktu anda cerita, saya tidak berpikir ke sana. Saya tidak berpikir ke sana. Tapi, ketika anda tanya pertanyaan itu. Ya. Ya. Ibu. Nadine tanya. Ibu. Ibu. Kalau tidak pasti negatif. Tapi, pilotnya tidak kemana-mana. Pilotnya pakai APD di dalam pesawat. Nungguin pasiennya dimasukkan ke pesawat. Dia tidak ke terminal. Tidak kemana-mana. Jadi, hanya pergi ke rumah. Ya. Masuk. Tapi, kan tidak bisa. Karena, PCRnya baru dua hari. Ya. Jadi, aku kadang-kadang bertanya. Jadi, apa esensi untuk menjadi negatif Covid? Untuk berada dengan orang-orang Covid. Bukan kamu pikir lebih baik kamu menemukan mereka dua hari. Selepas menjemput pasien Covid. Jika mereka mendapatkan Covid dari pesawat. Jika mereka mendapatkan Covid dari pesawat. Jadi, kadang-kadang yang begini itu kan basic common sense saja. Ya. Nah, aku harus menjelaskan ini ke Nadine. Ini peraturan, Nadine. Ya, tidak berarti. Untuk Nadine, itu tidak berarti. Ya, ya. Frustrasi dia. Mami, kita membunuh orang-orang. Tidak. Itu bukan kamu yang membunuh. Siapa? Ini peraturan yang dungu. Tapi, anyway. Tidak ada yang terjadi, kan? Ya, benar sih. Kayak di Papua misalnya. Ya, kita berhenti terbang nih 5-6 minggu, kan? Nah, terus saya tanya kenapa, Pak? Ya, karena tidak ada PCR ya. Memang di gunung tanah, di hutan tidak ada PCR. Tapi, kenapa dari Jakarta boleh seminggu dua kali? Karena kalau dari Jakarta ada PCR. Ya. Ya. Jadi, saya kehilangan koneksi, gitu loh. Harusnya, yang dari Jakarta di-stop, karena sumber covid dari sini, kan? Anda di-lockdown dari Jakarta misalnya 2-3 minggu. Tapi, aktivitas di dalam Papua misalnya tetap saja bisa jalankan. Ya. Kan sudah di-lockdown orangnya. Setelah dua minggu, bisa bergerak lagi. Tapi, enggak. Ya sampai enam minggu, gitu kan? Ya. Sesuatu seperti itu. Sebetulnya... Apakah itu perusahaan? Ini buruk untuk perusahaan di Papua, untuk orang-orang. Dan untuk pemerintah. Untuk orang-orang. Jadi, yang tidak sakit covid pun tidak bisa minta perolongan. Tidak. Saya berbicara tentang PCR sendiri. Oh, saya tidak tahu. Saya tidak ingin spekulasi. Tapi, saya tahu ini adalah perusahaan besar. Cuma baca dari investor daily. Satu lab saja bisa profitnya hampir satu T. Seperempat T dalam satu tahun masa covid. Ya, karena di setiap pandemi pasti ada yang diuntungkan. Itu sudah common sense lah. Ya, tapi kadang-kadang saya pikir. The people in power. Who has the authority. Should use more basic common sense. On running. On implementing. On commanding. On... On making things that they think it can make better for the people. With a better common sense. Ya, ya. Kayak tadi tuh. Lo mau jemput pasien covid. Tapi lo di cek. Harus dipastikan. You tuh negatif covid. It doesn't make matter. Kan kalau nanti dia negatif di pesawat ketular. Sama aja jadi positif. Ya, bener. Harusnya setelah itu dan you cek. Ya, setelah itu di cek. Two days after that you cek. Ya, ya, ya. Jadi sebetulnya peraturannya udah bener. Setiap dua hari, tiga hari itu kita mesti regular cek. Ya, ya. Tapi kalau itu namanya mercy flight. Medifact flight. And urgent, right? And urgent, ya. Ya, ya, ya. Dan peraturan harus bisa berubah. Dan aku harus jelasin ini sama anakku. Dan saya pikir banyak orang tua lain juga harus berhadapan. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Begitu. We educate. We send them to education. Ya. Juga termasuk sarjana-sarjana dari universitas di Indonesia. Kan bagus-bagus. Juga. Begitu mengalami kenyataan ya. Terus masuk ke dalam lingkaran birokrasi. Dalam lingkaran day-to-day life. Dia gak brain fog. It's like a miracle fact. It's like, how come? What do people think like that? Ya. It's okay. Tidak. 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 Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Ya. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku bilang. Oh. Saya... Saya terbuka. Ya. Itu sama sekali. Karena anakku, Aska. Kamu tahu Aska, kan? Ya. Itu tiap hari nanyain saya tentang gym. Pak, restoran sudah terbuka. Ya. Holy Wing sudah terbuka. Ya. Kenapa gym tidak terbuka? Ini tidak memiliki senang. Ini membuat orang yang sehat. Dan hanya orang yang sehat, pergi ke sana. Pergi ke gym. Pergi ke gym. Karena orang yang sakit, mereka tidak akan berpunggang. Ya. Ya. Kalau kamu merasa sakit, kamu tidak pergi ke gym. Ya. Saya bilang. Ya aturannya begitu. Tidak memiliki senang. Kalau nggak salah gitu. Tapi... Saya kadang-kadang pikir, apa mungkin mereka kurang mau baca, atau kurang mau detail gitu. Ya mungkin ya. Tapi pakai basic common sense, sebetulnya bisa bikin aturan yang... yang... yang strict. You have to be strict in one hand. Yes. Of course. To stop the whole... the whole infection level. To be strict. Ya. To be strict. But... There are things that you can actually... Ya. Tarik ulur. It's... It doesn't mean you denying the consequences. No. But... Bisa dengan lebih... Making sense gitu loh. Kalau peraturan tidak making sense, masyarakat juga jadi tidak mau mematuhi. Itu juga persoalan. Daddy. That's a big problem. Yeah. When... When you make regulation... And it doesn't make sense. And it doesn't make sense. People are bullying you. But if it makes sense, people will... Oh yeah. We need to do this. Ya. So... Jadi... Ya... Seperti contoh... Katanya... Banyak persoalan... Tentang vaksinasi... Dan... Dan penanganan covid ini... Challenge terbesarnya adalah dari... Hoax. Melawan hoax. Karena diserang oleh banyak hoax. Saya pikir bukan itu. Itu lebih karena orang kurang percaya. Ya. Kenapa kepercayaan tidak ada? Karena kurang konsistensi... Dan making sense-nya... Beberapa... Aturan-aturan gitu loh. Ya. Jadi... Orang akhirnya seperti... Questioning. Ya. Questioning. Ya lucu kan gitu loh. Jadi... Dianggapnya mungkin mereka kayak begitu. Tapi... Ya... Ya itu mungkin... Apa... PR untuk... Untuk para... Para... Yang... Para regulator yang membuat aturan. Bu... Yang mana kita juga ngerti bahwa gak mudah membuat aturan ya Bu. Apa yang tidak mudah. Tidak bisa win-win ke semuanya. Ya pasti. There are things that you have to limit. Limited kan gitu loh. Jadi... Ketidakadilan tadi ya... Kadang-kadang dirasakan orang tidak adil. Sanat tidak adil. Tergantung sisi mana pilihnya. Tergantung sisi mana pilihnya. Oke gini. Saya tidak mau mengambil waktu kamu terlalu lama. Tapi... Saya ada... Pertanyaan terakhir. Sebenarnya. Ada apa-apa tentang kamu. Cuma... Apakah kamu pikir ini akan berakhir? Pandemik? Ya. Pertanyaan terakhir. Karena varian baru akan datang. Dan jika ini tidak berakhir. Ini akan menghancurkan manusia. Pertanyaan dalam komunitas tidak akan meninggalkan. Selalu datang. Pertanyaan. 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 Kalau saya lihat seperti Corona seperti begini. Mungkin tidak pernah. Mereka tidak akan meninggalkan. Ini akan mengambil waktu. Tapi kita harus mengatur. Kita juga tidak bisa hidup seperti ini. Manusia juga harus menjelaskan. Mereka akan melakukannya. Mereka akan melakukannya. Dan tidak ingin peduli lagi. Jadi ya. Parameter-parameter tertentu. Mereka harus menetapkan. Menyiapkan orang-orang untuk bersedia. Untuk memahami lebih baik. Virus. Disakitian. Pandemik. Atau mereka ingin menyebutnya. 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 Ya. Tidak ada. Jadi ya. Kita harus. Sampaikan ke masyarakat terbuka. Sampaikan ke keluarga kita. Yang kita mampu tahu. Kawan. Apa semua. Ya harus disiplin. Bahwa hidup sehat. Lebih baik. Lebih baik. Dan. Saya pikir. Ya. Itu penting. Karena. Disis kita tidak bisa melindungi. The human. All human. Forever. From disease. It's gonna come. The life. That we do. Manusia bikin di dunia ini. Is triggering a lot of disease to come out. Ya. So. Apalagi. Apalagi. Polisi. Ketahanan pangan. Dunia. Bukan cuma Indonesia. Mereka akan mengejar kepada. Intensive farming. Yang mana itu merubah. The whole ekology and ecosystem. Ya. Itu. Konsekuensi lo. Directnya ke nature juga besar. When the nature cannot keep up. Cannot cope. The defect. Mereka akan membuat. Disaster. Yang banjir. Yang. 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 Erosi. Abrasive. And then. The dirty water. Cleaning water become problem. Air pollution is getting high. The level of. Health. Healthy air is getting less. I read in the news that. There's actually more dangerous than the COVID itself. Ya. Kalau you terbang pakai pesawat kecil kita kan. Dari sini ke Pangendaran pagi-pagi. You can see the difference. The air yang you isep di Jakarta nih. Kota metropolitan yang semua sangat banggakan. Air pollution nya. Very high. Kemarin saya kan bawa orang-orang. Kalau saya kesini biasanya bawa 12 orang. Yang. Dari Pangendaran. Ada pembantu. Ada Aspri. Ada semua. Kita naik ke lantai atas di teras rumah kita. Saya punya kursi rotan. Ada bantarnya putih. Nah karena malam hujan. Kan dia berdiri-berdiriin. Kalau tidak ada yang duduk diberdiriin. Supaya tidak kotor kan maksudnya. Kalau ada debu atau apa. Tapi karena kena hujan ketamper. Akhirnya tuh coklat. Di itu. Saya bilang, keep it. And take a photo. To remind everybody. That's the. The rainwater in Jakarta tuh. Coklat. Gitu loh. And the rainwater there is not that. Ya. Di Jawa Pak. Di Pangendaran. It's a southern sea direct. Dari. Dari. Dari Kutub Selatan. Sekarang dingin. Kayak kemarin angin terus. Suhunya 19. Wow. 18. 21. Malam. Bisa 2. Paling tinggi 23. 24. Berarti kalau ibu ke Jakarta tuh panas ya. Panas. Wow. Kita di sana tidak pakai AC. Rumah buka. Setidur enak. Even in the noon? Ya. The noon is 20, 23. The noon is 20, 23. The noon is 20, 23. Ya. Musim dari Selatan. Angin. Angin dari Kutub. Nice life. Makanya saya bikin vlog. Pulang ke desa. Ayo. Semua orang. Ya. With the internet. Connectivity. You don't need to be in Jakarta. Ya. That's true. So. That's true. Indeed. Thank you. Bu. It's a very nice. Yeah. Chat. Walaupun kemana-mana kita ngobrolnya. Ngobrolnya banyak. Ngobrolnya banyak. Tapi. So. Hope I'm not offended anybody. I don't think so. I think. I think what we talk about is basically make sense. Everything is make sense. Yeah. I think it's a different, apa ya. Different perceptions dari ibu yang mungkin orang belum pernah denger juga tentang. Ya. Tentang. A lot of things. We're not talking about politics. Ya. Orang bikin saya banyak ke politik. Ya. 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 Human harus hidup terus berlalu. Ya. Jadi malam aku ditanya sama Rosie. Ya. Enak mana hidup jadi menteri atau sekarang presenter. Whatever I am, I am the same, Susie. Ya. Ya. You know. To achieve. To actualize. To actualize yourself. To communicate with people. It can be you as anybody. Ya. That's true. That's true. And it doesn't make different. And maybe impact-nya juga bisa hampir sama. Ya. Am I right? Ya. Maybe you cannot make decision for people, but. But you can change people. Ya. You can encourage. You can talk. Hey, come on. Do this. Like that. Ya. And at least I can remind somebody. Who. Who do things wrong. So. It doesn't change it. You. Whatever you are. Just you. Ya. Ya. You can always achieve anything. From anywhere. In any position. For everyone. Ya. Ya. And same happy. I'm more happy I probably know. Because I can go to the sea everyday. Yeah. Hehehe. Hehehe. Ini tuh temenku. Hamid. Hamid. You still do that everyday, Bo? Ya. At least three to four times a week. Three to four times a week. Yeah. Kalo you liat instagramku. Anak-anak 4 tahun juju. Ya. Daripada mindset i. Ya. They really love water. Well, I still owe you. Saya masih utang untuk dateng kesana. Teach me how to do that. Rumah kita tuh 5 menit dari Halim. and then go to Pangandaran, pakai Avanti cuma 25 menit sampai jadi Jakarta is close, tadi Bintaro ke Halim, ada satu jam ke Pangandaran 25 menit Pangandaran is closer than Bintaro thank you very much it's a pleasure talking to you as always saya berharap bahwa apapun yang ibu katakan disini bisa menginspirasi banyak masyarakat kita di Indonesia ya, you like it or not this is her, with her opinions and well, take a look at her kita mau udahan dulu karena ada yang mau kita lakukan berdua di depan 5, 4, 3, 2, 1 and close the door selamat menikmati selamat menikmati